Rekan-rekan sekalian pada sore hari ini saya akan melakukan update dari kasus coronavirus disease 19 yang dirawat di rumah sakit. Ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan, yang pertama update kasusnya dulu, kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan update, data terakhir yang kita rilis adalah 134 orang confirm positif yang dirawat di rumah sakit, dengan angka kematian 5 orang. Data ini saya rilis kemarin sampai dengan tanggal 15 siang, kemudian tadi malam sudah saya cek lagi ada penambahan kasus di data sore sampai dengan malam hari sebanyak 12 kasus, sehingga sampai dengan tanggal 15 menjadi 146 kasus. Kemudian tanggal 15 kita sudah impun datanya dari pagi sampai dengan malam, ada penambahan kasus baru lagi sebanyak 20 orang dari pemeriksaan spesimen yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kesehatan, dan ditambah lagi 6 orang dari spesimen yang dipereksa oleh Universitas Air Langga. Sehingga total saat ini adalah 172 kasus, di mana kasus meninggal tetap 5. Penambahan terbanyak adalah dari Provinsi DKI, kemudian dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Tengah, dan juga dari Provinsi Kepulan Rio. Secara umum kondisi yang dirawat sudah membaik, dan kemudian beberapa pasien yang kemarin sudah kita laporkan di awal, sudah ada 9 orang yang dinyatakan sembuh dan bisa pulang, dan masih ada beberapa orang lagi yang insya Allah dengan pemeriksaan kedua, karena pemeriksaan pertama yang dilaksanakan hari ini dan kemarin sudah negatif, maka kita tinggal menunggu interval dua hari lagi untuk kita laksanakan pemeriksaan, dan apabila ini negatif juga maka sudah bisa dipulangkan. Terkait dengan permasalahan rumah sakit, kemarin sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden, bahwa 109 rumah sakit milik TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN sudah siap juga untuk melaksanakan rawatan penderita COVID-19. Beberapa rumah sakit swasta juga berpartisipasi di dalam kaitan ini, salah satu di antaranya adalah rumah sakit Pertamina Jaya, ini mendetikasikan seluruh tempat tidurnya untuk kasus COVID-19. Demikian juga rumah sakit swasta yang lain yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Dari 172 kasus ini memang yang terbanyak adalah di DKI. Kita memaklumi bahwa pintu gerbang di DKI, pintu gerbang masuk negara di DKI cukup besar, kemudian mobilitas penduduknya juga sangat tinggi, dan kemungkinan terjadinya kontak dari kasus-kasus positif yang kita dapatkan juga cukup besar. Ini adalah bentuk dari tracing yang berhasil dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kesehatan DKI yang dibantu oleh unsur kepolisian dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kontak tracing. Kita bersyukur bahwa cukup banyak yang bisa kita dapatkan. Dari seluruh kasus ini sudah barang tentu yang kita curigai tidak seluruhnya kita rawat di rumah sakit. 172 adalah kasus yang dirawat di rumah sakit. Sementara masih ada puluhan lagi yang hasilnya masih negatif, tetapi kejalannya juga tidak terlalu berat. Kita minta untuk melakukan self-isolated di rumah. Ketentuan tentang isolasi di rumah, tentang karantina rumah, sudah kita berikan, sudah kita sosialisasikan juga kepada masyarakat, sehingga mereka tidak perlu khawatir bahwa harus merasa dirawat di rumah sakit. Karena isolasi rumah ini bukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang sederhana, namun membutuhkan komitmen yang kuat, bukan hanya dari pasiennya, tetapi juga dari keluarganya. Karena pasien ini harus menggunakan masker selama melaksanakan isolasi rumah, kemudian dia harus menjaga jarak, atau sering disebut sebagai social distance dengan seluruh anggota keluarga yang lain yang ada di rumah, kemudian tidak menggunakan alat makan, alat minum bersama, cukup istirahat, asupan gisinya cukup, dan kemudian juga menjaga betul untuk tidak kontak dekat tanpa perlindungan dengan keluarga, anggota keluarga. Kalau memungkinkan bisa tidur dalam satu kamar yang tersendiri, itu lebih baik. Namun, bukan menjadi sesuatu yang mutlak. Ini yang kita lakukan di dalam kaitan dengan bagaimana kita mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam kaitan dengan isolasi sendiri. Oleh karena itu, secara umum, saya laporkan juga bahwa koordinasi kami dari pusat sampai darah berjalan dengan baik. Kemudian beberapa institusi yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pemeriksaan spesimen dalam rangka menekakkan diagnosa atau di dalam rangka menemukan COVID-19 sudah berjalan. Laboratorium Universitas Penyakit Menular Universitas Erlangga sudah melaksanakan fungsinya dan sudah mengirimkan spesimen yang diperiksa dan sudah ada hasilnya. Oleh karena itu, juga ini akan memperpendek pengiriman spesimen dari rumah sakit menuju ke laboratorium. Tidak berapa lama lagi, di Jakarta pun juga akan dilaksanakan oleh Lembaga Ikman, kemudian Laboratorium Universitas Indonesia dan Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan yang di Jakarta. Kami berharap bahwa setidak-tidaknya minggu depan pemeriksaan ini sudah bisa dilaksanakan di banyak tempat. Kita berharap Surabaya tidak hanya dari Universitas Erlangga, tetapi juga dari Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan Surabaya, kemudian di Jogja, kemudian di Banjar Baru, dan kemudian kita juga akan menyiapkan beberapa Balai Besar yang lainnya untuk pemeriksaan spesimen ini. Ini beberapa hal yang terkait dengan perkembangan kasus selama ini. Kemudian yang berikutnya, bahwa perkembangan data ini bisa dilihat di website-nya kementeriankesehatan.go.id, kemenkes.go.id. Di sana kita bisa melihat update data yang selalu bergerak. Ada beberapa yang memang agak tertinggal dalam hal ini spesimen yang sudah diperiksa. kita sudah mencapai lebih dari 2.300 spesimen dan ini bergerak cepat, karena memang dari hari ke hari kita bisa menambah sampai 500 orang untuk dilakukan pemeriksaan, karena memang fasilitas laboratoriumnya juga sudah kita tambahkan. Untuk kebutuhan alat sendiri, kitnya, sudah kita terima 10.000 kit dan sebentar lagi akan kita tambahkan. Artinya dinamika ini akan terus berjalan dan kit ini memang harus kita beli dari luar dan tidak ada masalah terkait dengan itu, karena penyedia termasuk distributornya tidak sulit untuk memberikan jumlah seperti yang kita inginkan. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa salah satu pejabat tinggi negara positif confirm coronavirus 19. Kita tahu Menteri Perhubungan dan kemudian kondisi sekarang bagus, kami sudah berkomunikasi dengan dokter yang merawat, keadaannya stabil, mengarah ke arah perbaikan yang signifikan. Atas dasar itu, maka kita melakukan kewaspadaan bahwa beliau sempat hadir beberapa kali di istana bersama dengan para menteri yang lainnya untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, kemudian seluruh menteri yang hadir, termasuk perangkat lain yang kemungkinan kontak dekat dengan beliau sudah dilakukan tracing, dan para pejabat tinggi negara juga sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit RSPAD Kadutsproto. Hasil sudah ada, tetapi sekali lagi, karena ini adalah general check-up, maka kami tidak akan mendeklare tentang hasilnya, karena hasil tersebut langsung diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan. Bukan kita deklare. Alhamdulillah seluruhnya dalam kondisi baik sampai dengan saat ini. Kita menyadari bahwa akan terjadi penambahan pasien yang cukup signifikan nantinya. Ini disebabkan karena satu, kontak tracing aktif kita laksanakan, kemudian yang kedua, edukasi kepada masyarakat semakin gencar dilaksanakan, sehingga kemudian masyarakat pun sudah mulai menyadari bahwa mereka pun juga harus waspada. Beberapa yang kemudian merasa memiliki kontak dekat dengan kasus positif yang sudah ditanyatakan, melaksanakan konsultasi kepada dokter di berbagai rumah sakit, dan di antara mereka tentunya ada yang kemudian diputuskan oleh dokter untuk dilakukan pemeriksaan swab dalam rangka memeriksa virusnya. Tetapi ada juga di antara mereka yang memang tidak terlalu diindikasikan untuk pemeriksaan swab, karena memang kontaknya tidak signifikan, tetapi seluruhnya akan kita edukasi. Paling tidak untuk memahami COVID-19 ini apa, bagaimana menularnya, dan bagaimana mencegahnya. Ini penting, karena basis pengelolaan penyakit ini adalah pada komunitas, pada masyarakat. Oleh karena itu, edukasi menjadi mutlak, dan kemudian mereka akan tahu betul apa yang harus dilakukan, manakala merasa badannya tidak enak, atau merasa ada sesuatu yang mengganggu pada aspek kesehatannya. Inilah yang harapan kita bisa dapatkan, sehingga secara sinergi bersama dengan unsur kesehatan yang ada di pemerintah daerah dan sebagainya, bisa bersama-sama untuk mengendalikan ini. Kita tahu di beberapa hari terakhir kemarin terjadi semacam kepanikan di mana masyarakat semuanya ingin datang untuk memeriksakan diri. Saat ini, Alhamdulillah, sudah mulai bisa lebih tertata, karena mereka menyadari bahwa pemeriksaan swab, pemeriksaan COVID-19, ini harus ada indikasinya dan atas permintaan dokter. Tidak kemudian masing-masing merasa perlu untuk minta sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mari kita tata kembali sistem yang sudah ada ini. Mudah-mudahan kita bisa menangani ini dengan lebih sistematis, tanpa kepanikan, dan tanpa kegaduhan yang lain. Kita harus mematuhi betul apa yang menjadi arahan pemerintah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Ini yang harus kita manai mendalam, bahwa ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontak rat di kelompok banyak orang, di kerumunan, kemudian di tempat-tempat umum. Karena kita tahu disinilah kerawanan-kerawanan sebaran. Yang terakhir, saya ingatkan kembali lagi, satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan dan mencegah penyakit ini adalah menerapkan dengan sepenuhnya pola hidup bersih, sehat. Biasakan cuci tangan dengan sabun, kemudian kalau ada yang patut pilih gunakan masker, cukupi kebutuhan asupan gisi, dan aktivitas fisik, serta istirahat yang cukup. Ini yang menjadi penting, karena inilah yang menjawab permasalahan kita bersama. Bukan dengan kepanikan, dan bukan dengan kemudian mempercayai berita-berita yang tidak benar. Pemerintah dan siapapun sekarang sudah bersama-sama punya komitmen kuat untuk mengendalikan penyebaran dan mengendalikan penularan penyakit COVID-19. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih.